Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam konten pembelajaran Mata Kuliah Dokumenter Baik hari ini saya ditepani mas Kisno Ardi Halo selamat siang selamat sore Ini harus selamat sore siang malam Karena mereka akan menikmati atau mendengarkan podcast kita kali ini Tidak mengenal waktu kalau udah jamannya podcast ini ya mas ya Siap siap Selamat siang pagi sore dan malam Kita mau bahas apa nih mas Kalau beginning dulu lalu atau beberapa minggu lalu kan kita sudah membahas soal Apa namanya soal apa itu dokumenter pengertian dokumenter Upload di Youtube itu ya Ya sudah di upload di Youtube mungkin Kita sudah bicara tentang Bicara panjang lebar tentang apa itu dokumenter Sudah di upload di Youtube dan sudah ada linknya Cari aja apa itu dokumenter di Adbuddy Tobon gitu ya Saya simpan di situ Berarti kita akan bicara Ya mungkin kan kalau di dalam mata kuliah ini kan kita akan mengenal dokumenter itu apa Dan sebenarnya kan setelah kita mengetahui dokumenter itu apa kan kita paling tidak harus ya punya ide atau punya gagasan untuk dikembangkan menjadi sebuah film dokumenter gitu Karena untuk membuat film tanpa ada ide tanpa ada gagasan ya seperti tidak apa ya ya Buat apapun kan harus ada gagasan dulu atau idenya dulu itu mau ngapain sih atau mau buat apa gitu Nah itu yang penting sih Seperti juga kita ngobrol hari ini Buat apa sih kita ngobrol gitu Kalau enggak ada tujuannya gitu Nah sebenarnya titik tolak untuk menentukan sesuatu itu kan ada di ide dan gagasan gitu Walaupun sebelumnya harus ada yang disebut sebagai niat Oke berarti hari ini kita akan ngomong tentang ide dan gagasan dokumenter Biasanya teman-teman itu apa ya banyak ya yang apa namanya bertanya Dari mana sih datangnya ide terus gimana sih cara mendapatkannya Apakah ini sebuah wahyu yang harus kita tunggu Atau apa yang harus kita lakukan tips-tips untuk bisa mendapatkan ide Dan ide-ide dokumenter itu sendiri seperti apa gitu Itu banyak sekali sebenarnya pertanyaan Tapi oke kita coba mulai dari Dari mana sih sebenarnya datangnya ide Ya ide itu kan gimana ya Seperti mungkin orang yang sedang mendambakan Seorang cewek atau seorang cowok gitu yang ideal di mata mereka itu seperti apa Nah apakah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu harus menunggu di rumah Ada yang datang mengetuk pintu terus berjumpa gitu Apakah begitu tentunya kan tidak gitu harus harus gimana ya harus dicari Kalau dulu harus ada apa namanya TP-TP gitu loh jual-jual tampang di tempat mana-mana di tempat-tempat yang Sekiranya akan ada cewek atau cowok yang melintas terus kemudian kita lihat-lihat gitu Bukan pilihan-lihat yang setelah dia amat-amati gitu Nah dari situ kan sebenarnya apa ya Seperti juga di dokumenter gitu Ketika kita mencari ide itu bukan sesuatu yang akan datang di kepala kita Seperti Nabi Muhammad Seperti orang mendapatkan wahyu gitu Nabi Muhammad untuk daftar mendapatkan wahyu aja Gak bisa diam diri di rumah Dia harus pergi ke Gua Hiroh Untuk menenangkan diri untuk mencari Apa yang disebut wahyu layu latul kodar Nah Ada lelakunya gitu Ada lelakunya, ada prosesnya gitu Nah di dalam membuat ide ya Gak bisa, apa istilahnya mas Gak bisa Ya kita hanya menunggu gitu Nanti akan ide datang gitu Terus menjadi sesuatu yang menarik Nggak, ide itu harus dicari pertama Ya mungkin pertama Apa yang disebut ilham gitu Mungkin itu juga penting gitu Apa namanya Ketika kita berada di sebuah tempat Terus kita mendapatkan ilham Wah ini film menarik gitu Atau ide menarik gitu Itu bisa juga gitu Tapi Ada kalanya ide harus dicari gitu Dicari di Di mana gitu melalui Misalnya kalau saya harus Jalan-jalan sore Keliling-keliling Ke tempat-tempat tertentu Untuk ketemu orang Untuk ngobrol gitu Atau sekedar mengamati Kenapa ada ini Kenapa ada itu gitu Nah kadang Ketika kita melakukan Apa ya Proses jalan-jalan Atau proses sedang Apa ya Sedang gabut gitu Terus kita putar kemana Kemudian ada sesuatu yang Mengusik Mengusik itu apa ya Menggelitik Atau Membuat kita bertanya gitu Ada apa kok bisa begini Ada apa kok bisa gitu Nah mungkin dimulai dari hal-hal seperti itu gitu Atau yang ketika sebenarnya Ide itu kadang harus dipaksakan Misalnya Saya sebagai seorang kreator Ada klien yang memesan Kamu harus buatkan Saya film dokumenter Tentang tema ini Nah mau gak mau Saya harus Apa namanya Mengembangkan Gagasan dari Apa yang diminta oleh Seseorang tersebut Sehingga Ya Mau gak mau juga Saya harus mencari Apa sih itu Reset dan sebagainya Melalui literatur Atau melalui jalan-jalan Atau ngobrol dengan orang sama juga Seperti yang kedua gitu Ketika itu muncul Ketika itu ada Atau ketika itu harus diperbuat Kita harus Mencari Atau Menemukan sesuatu Dari apa yang Harus dibuat tersebut gitu Sehingga Ide tidak Melulu Harus ditunggu Semacam Mencari ilham Wahyu dan sebagainya Tapi kadang juga harus dicari Kadang juga harus dipaksakan gitu Sehingga Sesuatu yang Ingin kita buat itu Tidak Melulu berdasarkan kesadaran Kadang juga harus Ada yang disebut sebagai Pemaksaan-pemaksaan Terhadap Pola pikir Atau Keinginan yang ada di kita Sematan juga Dalam kasus perjodohan Mungkin kita dijodohkan seseorang Dan mau gak mau kita harus Menyukainya Kalau kita gak menyukainya Atau kalau kita gak menguasai Terhadap Hal-hal tersebut Yang kemudian Harus diwujudkan Menjadi sebuah film Tentunya juga gak akan Terjadi sesuatu Maka Dari manapun datang ide Sebenarnya yang Yang menjadi tugas kita Adalah bagaimana Mewujudkan itu menjadi sesuatu Atau menjadikan itu menjadi sesuatu yang menarik Apakah akan kita rias Apakah akan kita polis Atau akankah kita bawa ke salon Dan sebagainya Itu Itu pengembangan Selanjutnya setelah Kita mendapatkan ide tersebut Mungkin juga sebagai ilustrasi Di dalam beberapa festival Karena Festival film tersebut Sudah menentukan tentang tema Sebuah festival Sehingga misalnya Di dalam Beberapa Selebaran atau sebagainya Misalnya ada Lomba dokumen Dokumenter Tema pariwisata Atau tema Pertahanan Atau tema pertanian Nah Sebenarnya Itu secara tidak langsung Ketika kita ingin Membuat sesuatu Dipaksa untuk Mengikuti tema Yang Diberikan di dalam Apa Kompetisi tersebut Mau gak mau Harus ke sana Dan kita mencari Tema-tema yang relevan Ke sana Sehingga Mau tidak mau Kita juga kadang Dipaksa ke sana Tapi ada juga Misalnya orang-orang Yang independen Yang agak Tergantung Pada festival Pendanaan Ataupun Investor Misalnya Ya Sebebas-bebasnya Dia dapat ilham Dia wujudkan filmnya Itu Ya Ya Tidak tergantung Siapapun Sehingga tidak ada Pemaksaan Atau tidak ada Sesuatu yang Yang Apa ya Mengatang dia Untuk mengembangkan Kakasannya Sebenarnya 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 Gitu Menurut Saya Ide itu Berasal Bisa berasal Dari mana saja Tapi ada Tiga hal Pokok yang Yang mungkin Harus teman-teman Sadari Bahwa pertama Ide itu Bisa muncul Dari mana saja Melalui ilham Melalui wahyu Mungkin Atau melalui Melalui Apa namanya Melalui bertapa Atau apa Mendapatkan Hidayah Atau ilham Jadi ide menarik Kedua Ide itu Harus dicari Dicari Dimana Melalui Berjalan Melalui Ngobrol-ngobrol Melalui dialog Atau mungkin Melalui pengalaman Hidup seseorang Di sekitar kita Yang ketiga Ide itu Ya Harus dipaksakan Harus didapatkan Dengan cara Memaksakan diri Untuk mendapatkan Gagas Ide tersebut Mungkin itu Oke Ini menarik Ada beberapa Statement Tadi yang saya tangkap Mas Adi selalu menyebutkan Kata-kata Ilham Terus Ada juga Ide yang harus Dipaksakan Harus dicari Ada juga Ide itu Juga bisa kita dapat Dari tema-tema Ya misalnya Kompetisi Atau Festival Itu sebenarnya juga Salah satu pemaksaan juga Maksudnya Sekarang temanya apa nih Nah itu kan Kita baru berpikir keras Kesitu Ketika sudah ada Tematik gitu Ya Nah Saya sih Cuman Ini ya Ketika dikatakan itu Adalah ilham Ataupun semacam wahyu Kalau kita bicara Kalau kita bicara tentang spiritual Saya percaya ya Tuhan itu Memberikan sesuatu Tentunya Atas dasar Si orang ini Sudah punya kemampuan gak Ketika tak turunkan Ilham atau wahyu itu Pastinya Dia mesti punya Pengetahuan Sebelumnya punya Pengetahuan Punya Punya Pengalaman-pengalaman Akhirnya ketika diturunkan Itu gak kaget Ya Gitu kan Ya Artinya Bahan-bahan dasar Bahan dasar Dalam Mencari ide Itu ya penting Misalnya kayak Pengetahuan itu sendiri Terus Daya kritis Ya Belajar Belajar kritis Belajar Banyak Membaca situasi Pengalaman-pengalaman Gitu kan Gitu kira-kira mas ya 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 Intinya sih bahwa Ide itu akan Tergantung juga Kepada Apa ya Istilahnya Kemampuan Atau Kapasitas Masing-masing orang Ketika Kemarin Di pertemuan selanjutnya Saya membahas Bahwa ketika orang Monsei Apa ya Konsen terhadap Isu tertentu Misalnya di lingkungan Biasanya Dia akan lebih Muncul ketika Dia menggarap Isu-isu lingkungan Pertanyaan-pertanyaan Selalu misalnya Dikaitkan dengan Apa namanya Apa Kelangsungan hidup Misalnya soal Global Warning Soal Apa namanya Soal sampah Atau juga Soal polusi Ketika orang Konsen ke sana Ide-ide yang muncul Di kepalanya dia Mungkin akan Selalu seperti itu Ketika Seperti juga Misalnya Ketika kita Mendapatkan Apa Ilham melalui Istihorof Tentang Apa istilahnya Untuk Untuk terhadap Sebuah persoalan Itu juga Misalnya Apa ya Tidak lepas dari Pengalaman kita Atau Hal-hal yang kita hadapi Di dalam kehidupan Sehari-hari Maju Maju Artinya ide Berarti Selalu ada Korelasinya Dengan Kedekatan Kedekatan Atas pengalaman Ya Betul Nah Ini selalu berkaitan Dengan kehidupan Apa yang kita Jalanin Kurang lebih Begitu Karena Apa ya Ketika kita Berada di lingkungan Tertentu Di dalam Kondisi tertentu Misalnya Saya Sebagai Seorang Yang besar Di lingkungan Muhammadiyah Dan pesantren Mungkin Gagasan saya Tidak akan Banyak keluar Dari isu-isu Soal Religisitas Keagamaan Keimanan Dan mungkin Hubungan Antaragama Akulturasi Dan sebagainya Nah Dari situ Sebenarnya Kemudian Ketika kita Melihat fenomena Tertentu Yang terjadi Dalam Mungkin Akan ke depan Kita bahas Soal Perspektif Kita melihat Gejala Ataupun Apa yang kita Amati Ataupun Kita dapatkan Itu berdasarkan Apa ya Pengalaman-pengalaman Kita tersebut Atau misalnya Mas Togman Bertidak jauh Dari lingkungan Pendidikan Mungkin Ketika membuat film Dia akan selalu Berpatok kepada Bagaimana Persoalan-persoalan Pendidikan yang terjadi Di Indonesia Apa itu Pendidikan inklusi Apa itu Kemerdekaan Belajar Apa itu Apa namanya Kesetaraan Belajar Dan sebagainya Sehingga Anak merdeka Belajar Dan sebagainya Sehingga ketika Dia melihat sesuatu Di lapangan Kenapa anak ini Kok gak sekolah Atau kenapa Atau kenapa Anak ini Bekerja Sebagai pengawin Di pinggir jalan Kenapa Respektif Mas Togman Karena pendidikan Kemudian Dia akan berpikir Oh anak ini Tidak sekolah Kenapa Dia tidak sekolah Oh sekolah Malu Apa akses pendidikan Tidak 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 Mendukung Untuk orang-orang Seperti dia Sehingga Pertanyaan dasar Itu selalu Seperti Mas Togman Tadi bilang Selalu kepada Kemampuan kita Atau kepada Pengalaman-pengalaman Yang kita miliki Sehingga Ketika kita Membuat film Misalnya Isunya jauh Dari apa yang Kita pahami Apa yang kita Kuasai Itu membutuhkan Kerja keras Karena kita Kemudian harus Keluar dari Apa yang kita Kuasai selama ini Misalnya Mas Togman Isu pendidikan Tiba-tiba Mendapatkan Harus mengerjakan Isu soal Kebencanaan Yang mungkin Agak jauh Dari Dari Konsens Selama ini Nah Dari sini Sebenarnya Saya ingin Menggaris bahwa lain Membuat Film yang Yang mungkin Akan baik Atau ide yang menarik Atau cerita Yang akan menarik Itu Biasanya Lebih pada Dari Lebih kepada Bagaimana pengalaman-pengalaman Itu didapatkan Pengalaman-pengalaman Persoalan Pengalaman-pengalaman Yang ada di Lingkungan sekitar dia Itu lebih menarik Apakah lingkungan A, ide di luar Kebiasaan Atau di luar lingkungan Yang dia kuasa Tidak menarik Ya sama saja menarik Tapi Menceritakan sesuatu Yang lebih kita pahami Dan lebih kita kuasai Biasanya itu akan Cenderung lebih dalam Cenderung lebih kuat Cenderung menarik orang Karena Ketika kita bercerita Soal itu Kita bisa Apa ya Bisa menceritakan Berlapis-lapis Dari cerita itu Tapi ketika kita Mendapatkan cerita baru Di luar kebiasaan kita Atau di luar Apa Kemampuan Atau penguasaan kita Terhadap Isu-isu tersebut Biasanya Yang paling pertama Mungkin kita hanya Akan berbicara Di permukaan Kadang seperti itu Sehingga lapis Kedua Ketiga 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 Mungkin sampai Ketiga 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 Mungkin itu Membutuhkan usaha Keras Sehingga Apa ya Sehingga Apa cerita-cerita Yang harusnya dalam Itu kadang kita Nggak dapatkan Kita mesti Kadang membuat Seperti orang luar Yang hanya ingin Sekedar ingin tahu Nah ketika Apa Ketika kita menguasai Isu tersebut Sebenarnya Kita sudah dalam Banget-banget Dan Mungkin Apa istilahnya Kita berceritanya Tidak sebagai orang lain Tapi sebagai diri kita Yang mengetahui hal tersebut Berakhir Ya artinya Di dokumenter ini Dituntut Untuk Lebih Intens Dan mendalam Ya Ide itu kan Kenapa Kita serankan Untuk Dekat Dengan Apa namanya Pembuatnya itu Karena Dia menguasai Dan terus dia menguasai Menguasai tentang Peristiwa tersebut Gagasan tersebut Namun Kalau untuk Jurnalistik itu ya Bedanya disitu ya Ketika ada sesuatu yang viral Terus kita ingin Mencoba meliputnya Kan kita tinggal Berusaha mencari 5W1H nya kan Betul Tapi kalau di dokumenter ini kan Lebih komplek lagi ya Ketika kita mau mencari Angle Belum lagi nanti Gagasan ini mau Dibikin seperti apa Gitu ya Kira-kira ya Betul Makanya itu Kita saranin bahwa Ide itu Yang dekat dengan Kalian Yang dekat dengan Teman-teman semua Pembuat dokumenter Dimulai dari itu ya Mas ya Iya Saya bisa bayangin juga Ketika Kan kadang Ide itu muncul Dari kita nonton Apa nih Nonton video viral Atau nonton Peristiwa yang sedang Sedang terjadi Ngedemo Atau isu-isu Tentang negara Gede banget kan Sementara Oke itu menarik Tapi Kita Tidak dekat dengan Dengan isu tersebut Gitu kan Itu yang sebenarnya Nanti Mungkin butuh waktu panjang Kan ini Seperti itu Bukannya Bukannya tidak bisa Tapi membutuhkan Waktu panjang Untuk Mengenalnya Merisetnya Dan kita juga Mungkin Menjiwainya Karena itu Pengalamannya Ya Mungkin Saya cari sebawahi Bahwa Dekat bukan dalam arti Dekat secara fisik ya Itu ada di Samping kita Gitu enggak Tapi dekat disini Dekat secara pengalaman Dekat secara Apa ya Pengetahuan Dan mungkin juga Bid dekat dengan Konsen kita Terhadap Isu atau gagasan tersebut Nah artinya Karena misal Nggak harus ide yang Ide itu Nggak harus isu yang berat Ya Justru kadang Cerita yang menarik itu Berasal Berasal dari Cerita-cerita yang kecil Yang misalnya Apa ya Itu luput Atau jarang Diamati orang Atau dilihat orang Sehingga Ketika Isu kecil itu Kemudian kita Garap Kita olah Menjadi sebuah gagasan Kadang ada Perspektif-perspektif lain Atau gagasan Apa Faktor-faktor lain Yang mendukung Sehingga itu Menjadi menarik Mungkin Misalnya Saya bayangkan Tadi Mas Topher Melihat orang Sedang Mengamen di pinggir jalan Kok dia Mengamennya Sambil bawa buku Misalnya Itu kan Ide kecil Menarik Tapi kemudian Kita harus Telusuri lebih jauh Kenapa dia Melakukan itu Kalau misalnya Bisa dibawa kepada Isu-isu Faktual Atau aktual terdini Mungkin Itu juga Akan sangat menarik Misalnya Kaitannya dengan Akses Akses belajar Misalnya Atau mungkin Akses pendidikan Atau mungkin Ada faktor-faktor lain Yang membuat dia Seperti itu Sehingga Ketika kita Ngomong Anak yang Mengamen Dengan seragam sekolah Tidak hanya Cerita anak Yang mengamen Tidak Mengamen Dengan seragam sekolah Di perempatan Tidak hanya itu Tapi kemudian Kita akan Gali lebih jauh Seperti ada apa Di sana Misalnya Kita kenal Dengan anak Itu karena Dia selalu ketemu Dengan kita Dan kita tahu Rumahnya Kadang Kita sering ngobrol Mungkin justru Itu yang akan Memperkuat kita Tidak kemudian kita Apa namanya Dengan Dengan berat Atau dengan 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 ide itu Kemudian kita harus Mencari sesuatu Tapi kemudian Kita sudah tahu Semuanya Yang ada di sana Sehingga itu Sehingga itu Secara tidak langsung Cerita yang akan Kita buat Lebih dalam Lebih Mengenal Dan mungkin Akan lebih sederhana Tapi Kemudian isunya Sangat besar Sangat berat Tapi Ya itu tadi Harus Menemukan Hal-hal yang sederhana Hal yang kecil Yang kemudian Bisa dibawa Pada persoalan-persoalan Yang Lebih besar Bukan Kadang terbalik Kita melihat Persoalan besar dulu Kemudian baru Mencari Hal-hal yang Yang kecil Ya itu bisa saja Tapi kemudian Itu tadi Akan lebih menarik Kemudian Kalau kita melihat Itu secara Secara lebih dekat Dan personal Kalau istilah Di dalam dokumenter Itu Uploss and personal Dekat dan personal Oke Dekat dan personal Kata kuncinya itu Kata kuncinya itu Ide itu Untuk Latihan kita Kali ini ya Intinya adalah Dekat Dengan personalmu Gitu kan ya Nah dekat dan personal Dari situ lah Intinya ya Kita harus Mau menguasai itu Tentunya kalau Kita mencari ide Dari apa yang kita Kuasai Setidaknya Itu lebih gampang kan Karena kita udah Tahu medannya Udah tahu Seluk beluknya Kan gitu Nah ini ada Kita Kepertanyaan Yang selanjutnya nih mas Oke Setelah kita Punya Banyak Gagasan Punya Banyak Pengalaman Yang mungkin Akan kita Tuangkan nih Nah sekarang Pertanyaan adalah Gimana sih Memilih ide Yang penting Jadi Lebih ke Mengapa Kita ingin Membuat film Dengan ide Tersebut Itu kadang Bagi orang Yang kebanyakan Ide itu Susah juga Bingung juga Tidak mau menentukan Itu yang mana Ya Itu Nah kadang Sesuatu Yang dekat Dan personal Itu belum tentu Menarik Bagi orang Di luar kita Nah pertanyaan Terpenting adalah Ya seperti tadi Mas Tau pun Bilang tadi Kenapa kita Ingin membuat Film dengan ide Tersebut gitu Atau Kenapa kita Ingin membuat Dokumentar Dengan ide Tersebut gitu Nah mungkin Jawaban paling sederhana Adalah Apa sih Pentingnya Isu ini Bagi orang lain Apa sih Yang ingin Kamu suarakan Dengan Cerita ini Kalau kamu Hanya ingin Menceritakan Bahwa terjadi Sesuatu disini Kemudian Ingin mengabarkan Kepada orang lain Mungkin itu Tarapnya masih Jurnalistik Atau berita Tapi Di dalam Dokumentar Kadang Kita harus Bertanya Lebih jauh Apa Relevansinya Atau Isu Yang akan Kita angkat Dengan kehidupan Saat ini Atau Dengan keadaan Sosial Yang ada Di saat ini Mungkin Itu Pertanyataan Yang terlalu Besar Tapi mungkin Itu penting Untuk menjadi Landasan Kita Bertanya Lebih jauh Kenapa Kemudian Kita ingin Membuat Film Itu Pertanyaan Selanjutnya Adalah Yang harus Dicari Untuk Menjawab Itu Adalah Apakah Isu Ini Relevan Bagi Orang Lain Atau Paling Enggak Paling Sederhana Saja Apakah Isu Ini Penting Bagi Orang Lain Sehingga Isu Itu Bukan Hanya Untuk Dirimung Karena Sekali lagi Ketika kita Membuat Film Membuat Film Atau Karya Apapun Itu Kita Sedang Berkomunikasi Dengan Orang Lain Ada Yang disebut Sebagai Audien Ada Sebagai Penonton Film Ketika kita Membuat Film Tentunya Juga Tidak Boleh Terlalu Egois Bahwa Film Itu Hanya Memuaskan Hasrat Kita Hanya Sebagai Ekspresi Seni Yang Harus Kita Tampilkan Tapi Kemudian Lebih Jauh Kita Harus Tahu Apa Pentingnya Isu Ini Bagi Yang Lain Dan Apa Dampak Yang Akan Terjadi Ketika Film Ini Dibuat Tentu Saja Kemudian Akan Ada Aksi Apa Yang Akan Mengikutinya Ketika Ini Film Tayang Atau Kita Kalau Membayangkan Yang Lebih Besar Lagi Akan Ada Perubahan Apa Kedepan Di Dalam Tantangan Masyarakat Cara Pandang Masyarakat Atau Perubahan Kesejahteraan Dan Sebagainya Itu Yang Penting Sebenarnya Untuk Dicari Sehingga Ketika Membuat Ingin Mengembangkan Gagasan Ini Tidak Halnya Bertumpu Kepada Oh Ini Menarik Oh Ini Unik Oh Ini Asik Tidak Hanya Sekedar Itu Itu Baru Mematik Bahwa Itu Menarik Buat Tapi Belum Tentu Itu Menarik Buat Orang Lain Nah Itu Harus Dibedakan Menarik Buat Belum Tentu Menarik Orang Lain Enak Buat Belum Tentu Enak Buat Orang Lain Bagus Buat Belum Tentu Bagus Buat Orang Lain Nah Itu Yang Kemudian Harus Kita Tanyakan Menarik Ini Menarik Buat Tapi Apakah Itu Menarik Buat Orang Lain Sehingga Ketika Gagasan Itu Ingin Kamu Buat Menarik Buat 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 Orang Lain Sehingga Kamu Sebagai Komunikan Atau Sebagai Pembuat Film Itu Juga Akan Berkomunikasi Dengan Audien Mua Harus Berkomunikasi Dengan Orang Banyak Sehingga Kemudian Gagasan Atau Ide-ide Yang Kamu Sampaikan Itu Akan Sampai Kepada Mereka Akan Ditangkap Oleh Mereka Atau Kalau Kamu Membayangkan Akan Ada Perubahan Cara Pandang Terhadap Persoalan Tertentu Itu Akan Sampai Kepada Mereka Sehingga Apa Ya Gagasan Itu Juga Akan Mempengaruhi Cara Berpikir Orang Atau Akan Merubah Cara Berpikir Orang Seperti Juga Dalam Dakwah Ketika Ustadz Bercerama Dengan Dalam Daya Tentu Itu Tujuannya Untuk Mempengaruhi Orang Lain Agar Tidak Berbuat Misalnya Kemaksiatan Atau Agar Tidak Berbuat Hal-hal Yang Menyimpan Dari Tuntunan Tuntunan Keagamaan Nah Ketika Kamu Mendapatkan Ide Tentu Misalnya Kamu Gelisah Dengan Pulak Polisi Yang Selalu Mencari Keuntungan Dari Operasi Operasi Sim Kemudian Kamu Gelisah Kemudian Kamu Cari Tau Apa Melantar Belakang Mereka Sehingga Dia Melakukan Itu Atau Kemudian Kamu Dapat Subyek Yang Dia Berkali-kali Ditangkap Polisi Dan Mau Tidak Mau Harus Membayar Dan Mungkin Karena Dia Bagi Dia Mungkin Membayar Itu Lebih Murah Daripada Harus Nyebok Sampai 500 Ribu Misalnya Nah Itu Mungkin Ide Yang Menarik Yang Kemudian Akan Merangsang Orang Yang Kemudian Orang Membuat Berpikir Betapa Bobrok Sistem Lalu Lintas Jalan Raya Kita Karena Semuanya Dimana -mana Penuh Swap Kadang Bagi Orang Kecil Yang Tidak Mampu Untuk Mendapatkan SEM Dengan Cara Menyogok Ya Lebih Baik Dia Ditilang Aja Toh Dalam Lima Tahun Dia Hanya Ditilang Tiga Empat Kali Itu Mungkin Masih Lebih Murah Daripada Dia Harus Ikut Ujian SEM Dan Kemudian Tidak Diluluskan Dan Harus Membuat SEM Tembak Misalnya Kayak Itu Sebenernya Hal Hal Hal-hal Yang Bisa Mempengaruhi Perilaku Di Dalam Masyarakat Nah Disitu Kemudian Kelihatan Bahwa Antara Kegelisahan Hal Yang Menurutmu Baik Itu Kemudian Akan Sampai Kepada Audienmu Apa Namanya Bahwa Hal Baik Hal Tersebut Juga Harus Ada Perubahan Sehingga Gagasanmu Atau Ide Audien Sehingga Mereka Merasa Bahwa Itu Isunya Merasa Bahwa Itu Adalah Apa Bagian Dari Sesuatu Yang Harus Dilihat Kemudian Harus Dia Perjuangkan Untuk Mendapat Perubahan Itu Oke Artinya Ide Itu Juga Harus Dilihat Dari Pentingnya Buat Audiencenya Itu Apa Betul Karena Dokumenter Ini Juga Ya Pastinya Ada Keperbihakan Ada Unsur Persuasif Ya kan Ya Artinya Kan Kalau Itu Kemasannya Tidak Membuat Itu Penting Atau Anglenya Itu Tidak Bisa Dilihat Dari Sebuah Apa Ya Gagasan Itu Adalah Penting Untuk Si Audiencenya Ya Akhirnya Cuman Gak Begitu Memikat Gitu Ya Nah Ini Penal Lagi Kita Coba Perdalam Ketika Kita Berusaha Mencari Ide Dengan Kedekatan Kita Terus Kita Coba Menimbang Pentingnya Dokumenter Ini Untuk Audiencen Apa Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kan Kita Sudah Mulai Ngomong Kemasan Nah Pertanya Bagaimana Membuat Cerita Yang Menarik Oke Ini Seperti Anu Seperti Kita Terima Sudah Sudah Ada Urutan Tadi Ya Dari Mana Datangnya Ide Oke Kedekatan Apa Kita Sudah Bahas Sepanjang Lebar Terus Ini Sudah Pentingnya Ide Itu Terus Apa Nah Kalau Sudah Sudah Ketemu Beberapa Pertanyaan Dasarnya Nah Sekarang Ini Masalah Kemasan Nah Oke Mungkin Tadi Bagaimana Isu Yang Kita Buat Itu Bisa Relate Atau Bisa Nyambung Antara Apa Yang Kita Pikirkan Kemudian Audien Atau Kalayak Yang Akan Menonton Film Kita Sehingga Kemudian Dari Gagasan Tersebut Akan Memunculkan Dampak Karena Dokumenter Selalu Tidak Bisa Dilepaskan Apa Yang Disebut Sebagai Propaganda Sebagai Mempengaruhi Orang Untuk Membuat Sesuatu Sebenarnya Film Apapun Iklan Atau Apapun Sama Sih Iklan Mungkin Juga Propaganda Untuk Membeli Atau Membuat Barang Tentu Nah Di Dokumenter Mungkin Karena Apa Namanya Karena Dia Lekat Dengan Propaganda Dan Sebagainya Awal Dicitakan Ya Mau Tidak Mau Sebenarnya Kita Harus Selalu Berpikir Dampak Yang Akan Terjadi Ketika Membuat Film Ini Apa Tidak Semata Mata Hiburan Tapi Kemudian Akan Ada Ketika Orang Habis Nonton Ini Seperti Dia Mendapatkan Sesuatu Sesuatu Itu Yang Bersifat Reflektif Atau Kemudian Akan Bersifat Aksi Terhadap Fenomen Tersebut Sehingga Kemudian Akan Ada Tindakan Tindakan Lanjutan Yang Yang Apa Yang Mungkin Muncul Makanya Juga Kita Harus Hati-hati Ketika Membuat Dokumenter Karena Ketika Kita Membuat Sesuatu Dan Kemudian Meninggulkan Reaksi Kepada Penonton Kadang Ada Reaksi-reaksi Yang Tidak Baik Misalnya Waktu Saya Cerita Sebetul Sebelum Kita Masuk Bagaimana Bagaimana Membuat Cerita Yang Menarik Waktu Itu Saya Membuat Dokumenter Di Komunitas Agama Kacang Di Gulukumba Sulawesi Selatan Saya Memotret Bagaimana Persoalan Saya Meriset Waktu Itu Membuat Dokumenter Tentang Seorang Ibu Dan Empat Anaknya Anaknya Perempuan Dan Yang Terakhir Laki-laki Itu Bekerja Bangunan Di Makassar Namanya Sri Atau Seperti Nama Nama Asrinya Cao Dia Bekerja Di Makassar Sebagai Buru Bangunan Dengan Keempat Anaknya Dia Tinggal Di Rumah Yang Dibangun Rumah-rumah Itu Dengan Bayaran Yang Yang Mungkin Di bawah Bayaran Laki-laki Dia Sebagai Kerja Kerak Kerja Keras Mengangkutin Pasir Mengangkutin Pasar Dan Sebagainya Nah Setelah Dipulusuri Lebih Jauh Sebenarnya Siapa Cao Cao Adalah Janda Dari Seorang Pemilih Lahan Yang Ada Di Desanya Tapi Karena Ada Kelusuan Konflik Antara Perusahaan Masyarakat Suami Cao Tertepak Sehingga Cao Apa Tersingkir Dari Lahan Yang Dia Miliki Di Kampung Dia Harus Hidup Di Kota Ketika Saya Lihatkan Ketika Saya Sudah Selesai Melihat Selesai Membuat Film Dengan Masyarakat Salah Satu Toko Pemuda Di Sana Saya Pertunjukan Butit Butit Dan Rekaman Beberapa Aw Wawancaranya Waktu Itu Dia Hanya Komentar Begini Ini Mas Kalau Ini Sampai Filmnya Diputar Disini Orang Di Kampung Ini Bisa Perang Artinya Bahwa Kadang Menurut Kita Baik Tapi Kemudian Kita Juga Harus Selektif Terhadap Apa Yang Terjadi Disana Karena Misalnya Bagi Pemuda Tersebut Ketika Film Itu Diputar Disana Mungkin Dia Tahu Aktor Aktor Dibalik Kerusuhan Atau Dibalik Persoalan Yang Terjadi Di Kampung Waktu Itu Siapa Sehingga Akan Membangkitkan Apa Amarah Atau Kekesalan Yang Selama Ini Terjadi Sehingga Kami Tidak Bisa Memutarkan Film Itu Di Kampung Tapi Lebih Bayangnya Film Itu Diputar Untuk Untuk Kalangan Yang Lebih Terbatas Karena Ketika Itu Diputar Di Umum Bisa Menyulut Kerusuhan Dan Sebagainya Tapi Kalau Kemudian Itu Hanya Terbatas Pada Orang Orang Tertentu Mungkin Itu Bisa Mencari Solusi Terhadap Persoalan Misalnya Bagaimana Orang-orang Suku sana Harus Mendapatkan Lahannya Kembali Nah Balik Lagi Kemudian Bagaimana Dari Gagasan Yang Setelah Kita Mempertimbangkan Antara Yang Bagus Yang Bagus Itu Bagaimana Bagaimana Audien Atau Penonton Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Membuat Cerita Itu Menarik Tidak Tidak Bisa Juga Penonton Kita Ceramai Dengan Cara Dakik Seperti Politisi Yang Sedang Berpidato Dimimbar Atau Seperti Sambutan Kepala Desa Ketika Ada Lomba Tertentu Itu Akan Sangat Membosankan Dan Mungkin Tidak Menarik Bagi Sebagian Orang Nah Kadang Dari Gagasan Atau Ide tersebut Kadang Kita Harus Mencari Sesuatu Yang Menarik Harus Mencari Bagaimana Cerita Itu Bisa Mengalir Ingat 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 Ini Film Dokumentar Film Dokumentar Harus Ada Apa Yang Disebut Sebagai Drama Harus Ada Sebagai Estetika Tidak Seperti Jurnalistik Yang Kemudian Ada Narasumber Ada Gambar Selesai Menjadi Sebuah Sebuah Laporan Tapi Ini Tidak Kita Harus Membuat Cerita Harus Ada Story Harus Ada Dramanya Atau Harus Ada Karakter Yang Kemudian Kita Bisa Bawa Untuk Membangun Cerita Yang Ada Di Sini Sehingga Penonton Bisa Terlibat Intens Atau Bisa Terlibat Dekat Dan Personal Dengan Isu Yang Teman Teman Akan Buat Nanti Sehingga Yang Apa Namanya Sehingga Ketika Kita Mendapatkan Ide Tersebut Mendapatkan Gagasan Tersebut Tersebut Hubungan Dengan Masyarakat Seperti Apa Yang Terpenting Bagaimana Membuat Cerita Menjadi Menarik Dramatik Dan Mungkin Sangat Sederhana Nah Paling Tidak Kemudian Dari Sana Harus Kita Harus Bisa Menemukan Atau Mendapatkan Karakter Atau Tokoh Atau Subyek Yang Bisa Membawa Yang Akan Membawa Isu Itu Kesana Kalau Di Dalam Istilah Dokumentar Itu Harus Ada Karakter Driven Yang Akan Kita Bawa Atau Di Dalam Populernya Harus Ada Protagonis Sehingga Protagonis Ini Mampu Mampu Membawa Gagasan Kita Atau Cerita Kita Dari Pengalaman Pengalaman Hidup Dia Dari Kesaharian Dia Dari Dari Apa Yang Dia Lakukan Selama Ini Misalnya Balik Lagi Kepada Si Tau Misalnya Kasus Penembahan Atau Perubutan Lahan Yang Terjadi Di Dua Minggu Tiga Kemudian Bisa Kembali Ketika Kemudian Setelah Peristiwa Itu Kemudian Hidup Dia Menjadi Buruh Bangunan Di Kota Tidak Lagi Mengharap Lahannya Sehingga Kita Bisa Melihat Usur Drama Yang Ada Di Dalam Karakter Tersebut Menemukan Subyek Tidak Hanya Sekedar Dia Pandai Berbicara Atau Canggih Berbicara Tapi Kemudian Judia Harus Lilit Juga Dengan Isu Tersebut Dengan Pengalaman Tersebut Kira Kira Begitu Dan Apa Namanya Dan Menemukan Karakter Atas Subyek Itu Menjadi Pekerjaan Yang Mungkin Tidak Gampang Atau Tidak Tidak Mudah Oke Karakter Mas Karakter Itu Penting Untuk Membuat Cerita Ini Menjadi Menarik Ya Masalah Relate Tadi Ya Oke Teman-teman Tadi Udah Panjang Lebar Disampaikan Oleh Mas Ardi Tentang Pengalamannya Membuat Dokumenter Pengalamannya Menemukan Cerita Yang Menarik Untuk Bisa Disampaikan Kepada Penontonnya Baik Saya kira Untuk Podcast Kali ini Kita batasi Sampai situ Dulu Terlalu Panjang Harus Banyak Yang harus Dihafalin Kita akan Coba Gali lagi Menalui Konten Podcast Semacam Ini Untuk Menunjang Literasi Tentang Apa itu Dokumenter Dan Seluk Beluk Nah Ini Kita Sudah Mungkin Sebentar Mas Setelah Kemudian Merumuskan Karakter Itu Intinya Bahwa Karakter Itu Penting Dicari Karena Kemudian Kita Bisa Meminjam Hidup Dia Untuk Membawa Cerita Ini Lebih Mengalir Lebih Hidup Kalau Di Dalam Film Film Fiksi Kita Mungkin Juga Sebut Bintang Film Dokumenter Nah Intinya Kita Harus Menemukan Bintang Film Siapa Karena Di Setiap Film Kan Selalu Ada Bintang Film Tokoh Utama Nah Mungkin Juga Ada Tokoh Utama Perempuan Ada Tokoh Utama Lagi Lagi Dan Sebagainya Tapi Yang Paling Penting Harus Menemukan Bintang Film Siapa Oke Karena Untuk Membuat Sebuah Cerita Yang Menarik Kita Butuh Karakter Dan Tadi Yang Menarik Lagi Adalah Membuat Dokumenter Itu Meminjam Kehidupan Orang Lain Itu Ya Keren Keren Membuat Yang Bisa Membedakan Dengan Film Fiksi Kan Disini Ya Artinya Karakter Itu Kan Kita Pinjam Hidupnya Ya Dia Tidak Sebagai Orang Lain Kan Tadi Dibilang Sebagai Bintang Film Bukan Masalah Bintang Film Tapi Dia Kita Merekam Kehidupannya Dia Kita Meminjam Kehidupan Dia Untuk Gagasan Kita Walaupun Mungkin Gagasan Kita Dan Gagasan Subjek Tokoh Pintang Film Yang Sama Tapi Yaitu Kita Pinjam Dia Untuk Membuat Cerita Nah Karena Meminjam Ya Tidak Boleh Sembarangan Nanti Harus Dikembalikan Baik Sesuai Gitu Karena Kemudian Kita Minjam Kadang Kadang Kita Merasa Punya Kita Kadang Ya Sesuka Suka Kita Memotret Hidup Dia Ya Ya Mungkin Sensitive Juga Dengan Dengan Kehidupan Orang Setelah Dokumentar Itu Jadi Kan Ada Resiko Mungkin Ya Ada Resiko Harus Ada Ya Seperti Saya Kalau Misalnya Tayang Disana Akan Menemukan Dapa Dan Sebagainya Itu Harus Dibikir Harus Dibikirkan Nah Sebenarnya Kalau Mungkin Kedepan Kita Akan Ngomong Soal Etik Mungkin Diproduksi Bagaimana Etika Kita Membuat Memperlakukan Subyek Sebagai Sutradara Misalnya Di Lapangan Itu Akan Ada Nanti Tapi Itu Mungkin Di Semester Depan Ketika Produksi Tapi Disini Mungkin Bagaimana Mengijak Hidup Orang Lain Diberlakukan Dengan Baik Dengan Cara Pandang Dia Dan Cara Pandang Kita Sehingga Juga Ketemu Kalau Tadi Kita Membicarakan Relate Antara Kita Dan Audien Mungkin Ditambahin Satu Lagi Mas Relate Antara Subjek Kita Dan Audien Relate Antara Subjek Antara Kita Subjek Dan Audien Antara Kita Subjek Dan Audien Ya Ada Etika Disitu Ya Sehingga Kita Tidak Ya Kadang Orang Karena Ingin Membuat Cerita Menarik Maka Audien Diperlakukan Sesuka Pembuatnya Itu Kadang Bahkan Subjek Subjek Juga Di Diarahkan Atau Apa Demi Menarik Untuk Audien Ya Kadang Begitu Makanya Istilahnya Kan Bukan Objek Tapi Subjek 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 Itu Kan Setara Seperti Dengan Kita Kalau Di Objek Kita Bisa Exploitasi Kita Bisa Apapun Sesuka Kita Sebagai Pelampiasan Nah Karena Dia Posisinya Subjek Subjek Maka Dia Adalah Setara Dengan Kita Baik Secara Berpikir Secara Isus Secara 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 Kedudukan Ketika Kita Membuat Film Ini Sehingga Ada Kesepamahaman Antara Isu Yang Kita Inginkan Gagasan Yang Ingin Kita Kembangkan Dengan Apa Yang Terjadi Pada Subjek Sehingga Tidak Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Setara Atau Sesuatu Yang Tidak Imbang Antara Kita Dan Subjek Yang Akan Kita Buat Film Itu Penting Menurut Saya Harus Ditekankan Kita Dengan Subjek Atau Kita Dengan Karakter Bintang Film Kita Adalah Setara Dibukan Baik Pak Ancang Lebar Mas Hadi Ya Apa Ancang Sekarang Lagi puasa Katanya Wah Enggak Pak Kau Nih Ya Kurus Itu Dulu Apa Yang Kita Bahas Dari Mengenal Dokumentar Kali Ini Tentang Ide Gagasan Pentingnya Gagasan Itu Kita Akan Ketemu Di Konten Konten Yang Lain Di Podcast Yang Lain Biasanya Seperti Ini Harus Kita Dengerin Dua Sampai Tiga Kali Pemahamannya Bisa Beda Beda Ya Coba Ditengerin Lagi Dengerin Lagi Oh Maksudnya Seperti Itu Biasanya Seperti Itu Cara Belajar Melalui Audio Seperti Itu Baik Saya Tidak Menyimpulkan Banyak Banyak Ya Tapi Intinya Bahwa Konten Kali Ini Kita Bicara Tentang Dari Mana Datangnya Ide Mengapa Kita Ingin Membuat Film Dengan Ide Tersebut Terus Bagaimana Membuat Cerita Yang Menarik Sudah Panjang Lebar Disampaikan Mas Mas Gisno Adi Baik Saya kira Itu Untuk Podcast Kita Kali Ini Kita Akan Ketemu Lagi Di Konten Konten Podcast Tentang Pembelajaran Tema Dokumenter Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima Kasih Mas Adi Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Oke Sore Siang Pagi Dan Malam